Sosok rambut putih, Jokowi sebut Basuki Hadimulyono, Hatta Rajasa, Ganjar, dan Prabowo. Presiden Joko Widodo menuturkan bahwa ciri pemimpin wajah berkerut dan berambut putih yang disebutkannya beberapa hari lalu bisa ditafsirkan kepada siapapun. Kriteria pemimpin itu diunggapkannya pada acara Relawan Nusantara Bersatu yang digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu 26 November 2022. Ya, ditafsirkan apapun silahkan, tetapi memang dalam orang bekerja itu, kalau kerjanya sungguh-sungguh, kalau kerjanya kerja keras itu, pasti akan mempengaruhi fisiknya. Kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan di Youtube Sekretariat Presiden, Senin 29 November 2022. Entah itu apa, saking mikirnya betul, mikirnya benar, wah kerutan wajahnya jadi banyak. Termasuk juga rambut, mikirnya sangat berlebihan dan keras, bisa saja rambutnya jadi putih kan, itu saja, tambahnya. Mengenai sosok berambut putih tersebut, Jokowi malah menyebutkan beberapa nama seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, dan mantan Menteri Koordinator Bidang Berekonomian Hatta Rajasa. Tapi rambut putih kan banyak banget, Pak Basuki itu rambutnya putih, Pak Tarajasa juga rambutnya putih, Pak Ganjar juga rambutnya putih. Siapa lagi yang rambutnya putih? Pak Prabowo juga rambutnya sangat putih, kata Jokowi. Pertahanan Prabowo